selamat menikmati selamat menikmati banyak sekali berarti yang bisa kita bahas disini gitu ya tentu saya yakin ya teman-teman semua disini masih banyak yang mengganjal gitu ya maksudnya yang pengen ditanyakan jangan malu-malu ya ditanyain aja nah sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu walaupun mungkin udah pada kenal kali ya ya saya Ruchi Arti yang insyaallah akan memani antem semuanya di 30 menit ke depan kita berada di episode 55 insyaallah ya nantinya kita akan bersama narasumber kita Ustadz Roshid insyaallah namun sebelum kita bacakan pertanyaan pertama seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panagama silahkan tanyakan langsung ya baik langsung aja kita hubungi Ustadz Roshid untuk pertanyaan yang pertama Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh Ustadz mohon berikan nasihat atau amalan agar dapat sukses dalam pendidikan dan istiqamah menimba ilmu mohon nasihat-nasihatnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa asfabihi ajma'in istiqamah dalam pendidikan ataupun menuntut ilmu inilah perkara yang adhim perkara yang sangat besar mengapa demikian? karena memang orang yang diberi topik oleh Allah wa asfabihi ajma'in untuk bisa melakukan menuntut ilmu ya untuk diberi topik untuk menuntut ilmu ya melakukan pendidikan tapi pendidikan yang kita maksud di sini adalah pendidikan agama ya pendidikan agama tentu adalah suatu hal yang sangat mahal kita diberi oleh Allah wa asfabihi ajma'in kemudahan kita diberikan oleh Allah wa asfabihi ajma'in topiknya agar kita selalu istiqamah agar kita selalu mampu untuk menuntut ilmu nah bagaimana kiatnya? bagaimana caranya? tentu pertama adalah luruskan niat ya niat orang kadang-kadang keliru dalam memahami niat dalam tolabul ilmi niat dalam menuntut ilmu dalam pendidikan ingat niat dalam menuntut ilmu itu bukan untuk mencari dunia bukan untuk mendapatkan gelar bukan untuk mendapatkan jabatan harta dan sebagainya Pak Ustadz ada orang yang menuntut ilmu dan dia mendapatkan jabatan mendapatkan harta gak ada masalah bukan dilarang kita itu yang dilarang itu adalah niat awalnya jangan sampai salah niat awalnya adalah lillahi ta'ala kita menuntut ilmu karena perintah Allah kemudian apa? untuk untuk mengangkat kebodohan dari kita dan orang lain kalau niat kita seperti ini sudah benar kita lillahi ta'ala kemudian untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain kemudian kita diberi oleh Allah SWT dalam jabatan nantinya harta umpamaknya ya dan lain sebagainya itu adalah karunia dari Allah gak ada masalah selama niatnya tetap seperti itu sehingga kalau orang yang berniat yang seperti ini maka jabatan yang didapatkan harta yang didapatkan dunia yang didapatkan tidak akan menggoyahkan dia dari negeri akhirat karena dia tahu karena dia selama ini menuntut ilmu karena Allah dia menuntut ilmu bukan untuk mendapatkan harta semata tidak dia lillahi ta'ala kemudian untuk mengangkat kebodohan diri dan dirinya dari dirinya dan orang lain maka kiat nyata ini ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu yang berikutnya dalam pendidikan dan menuntut ilmu tentunya yang kedua yang berikutnya adalah skala prioritas harus diketahui dalam kita menuntut ilmu jangan kita menuntut ilmu ini menuntut ilmu yang sifatnya duniawi saja tidak utamakan ukrawinya utamakan ukrawinya karena apapun ceritanya orang yang hidup dunia ini pasti akan mati tidak ada orang hidupnya panjang hidupnya usianya panjang tidak semua kita akan dipanggil oleh Allah bekal disiapkan untuk menuju akhirat bekal untuk menuju akhirat itu adalah ilmu agama agar kita benar-benar beribadah kepada Allah karena kata para ulama Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan ilmu kemudian yang berikutnya adalah setelah dari niat diluruskan kemudian juga skala prioritas dalam pendidikan terutama ilmu agamanya terkait dengan akidahnya ibadahnya muamalah dan akhlaknya yang berikutnya juga adalah cari lingkungan yang baik untuk kita selalu bisa menuntut ilmu untuk kita bisa istiqamah dan nanti sukses dalam pendidikan cari lingkungan yang baik cari tempat yang baik makanya ketika kita mendapatkan tempat yang tidak baik yang tidak mendukung kita untuk berilmu untuk hadir di majlis ilmu tinggalkan tempat itu cari tempat yang benar-benar kondusif untuk kita bisa mendapatkan ilmu dan talabun ilmi sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat allahu ta'ala alam iya syekran jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawabannya masya Allah teman-teman ini tentu berlaku bagi kita semua ya dan tidak ada batas solusi ya untuk menimba ilmu atau ya istiqamah menimba ilmu ini tidak ada batas solusi ya namun kalau kita masih muda tidak ada salahnya dan bahkan sangat dianjurkan untuk terus menimba ilmu nah tadi ada nasihat rusa-rausa yang pertama itu kita luruskan dulu niat kita kita menimba ilmu itu untuk apa? nah kita luruskan niat bahwasannya kita menimba ilmu itu lillahi ta'ala semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala karena kewajiban kita emang dituntut untuk menuntut ilmu seperti itu jangan sampai kita salah niat bahwasannya kita berilmu itu ingin dipandang tinggi oleh orang lain jadi kita bisa bersombong diri bahwasannya kita lebih banyak ilmunya daripada orang-orang yang di bawah kita nah ini yang niatnya salah ya kita harus luruskan niat terlebih dulu kemudian yang berikutnya kita prioritaskan ilmu agama nah kita prioritaskan ilmu agama terlebih dahulu agar kita selamat dari dunia dan akhirat nah karena ilmu agama itu yang penting kan jadi kalau kita gak ada ilmu agama nanti kita sembarangan mau ngapa-ngapain misalnya mau kerja ya mau kerja kita nyogok padahal jelas-jelas gak boleh nyogok itu ya jadi gajinya gimana bisa berpotensi haram karena awalnya udah gak baik seperti itu teman-teman makanya ilmu agama itu lebih penting ya diutamakan kemudian yang berikutnya tadi ada nasihat dari Roshid kita coba berada di lingkungan yang mendukung jadi lingkungan kita itu yang berpacu atau berlomba-lomba dalam kebaikan terutama ini dalam kasusnya ini menimba ilmu nah seperti itu teman-teman semoga tercerahkan buat yang bertanya dan semoga segera sukses dalam pendidikannya dan istiqomah dalam menimba ilmu insyaallah ya nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz bolehkah kita mempelajari ilmu sihir ilmu sulap dan sejenisnya sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustaz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya masyaallah ya tadi pertama tadi ada yang minta nasihat jadi disini boleh juga ya minta-minta nasihat gitu boleh yang mana tahu dapat pencerahan dan tadi Ustaz Roshid baru saja memberikan pencerahan agar kita istiqomah dalam menimba ilmu dan sukses dalam pendidikan nah ini pertanyaan yang kedua wah ini ini sering sekali nih ada beberapa ilmu bahkan yang kemarin ya cukup viral di ajang internasional teman-teman tahu ya itu ada kejadian ya sebenarnya itu gak boleh tapi nanti kita pastiin lagi ke Ustaz Roshid namun sebelum saya bacakan pertanyaannya saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke salam TV peduli agar kamu bisa terus mengedara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung yuk mari langsung kita hubungi Ustaz Roshid untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz bolehkah kita mempelajari ilmu sihir ilmu sulap dan sejenisnya mohon pencerahan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Wa ala alihi wa ashabihi ajima'in mempelajari ilmu sulap sihir dan sejenisnya ini tidak dibenarkan ini adalah dosa besar dan diharamkan tidak boleh tidak boleh hal ini dilakukan kenapa? karena sihir itu adalah kabirun min kabair dunub dia adalah termasuk dosa-dosa besar makanya kalau kita lihat penjelasan para ulamak diantaranya adalah penjelasan Syekh Muhammad Amin Al-Anshingkiti Syekh Muhammad Amin Al-Anshingkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan dia mengatakan bahwa mempelajari ilmu sihir ini adalah tidak dibenarkan karena dia disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Tauh ayat yang ke-69 dan orang penyihir itu tidak akan pernah menang dari manapun dia datangnya maka kata beliau bahwa orang yang mempelajari ilmu sihir dan sejenisnya ini tidak akan mendapatkan kemenangan dan orang yang tidak mendapatkan kemenangan itu adalah jadinya orang kafir kata beliau Rahimahullah oleh Muhammad Amin Al-Anshingkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan makanya kita sampaikan bahwa mempelajari ilmu sihir ini meskipun tujuannya kan sebagian orang Ustaz tujuan saya mempelajari ilmu sihir ini untuk sekedar tahu ya untuk juga mengobati orang yang terkena sihir ini tidak dibenarkan jadi bagaimana cara kita melepaskan orang yang terkena sihir tidak ada lain dan tidak ada bukan obatnya adalah ruqyah meruqyah meruqyah dengan cara membacakan ayat Allah SWT kepada dirinya kepada orang yang terkena sihir ini atau membacakan doa-doa dari hadis-hadis Nabi SAW bukan dengan cara-cara kita mempelajari sihir kah itu ya mungkin juga guna-guna kah itu pelet-pelet kah itu ini semuanya dosa besar tidak boleh dilakukan ya makanya kata Nabi SAW inna ruqah watama'ima watiwalata syirkun sesungguhnya jampi-jampi ya jimat-jimat dan pelet-pelet itu semuanya adalah syirkun itu kesyirikan termasuk disini sihir itu perbuatan sihir adalah perbuatan dosa besar dan tidak boleh dilakukan sihir santet dan lain sebagainya termasuk juga di dalamnya tentu sulap tapi kalau sulap hanya umpamanya itu hanya kecerdasan kecepatan tangan itu tidak masalah tapi kalau sulap yang meminta kepada jin ini tidak dibenarkan tapi kalau hanya kelihayan tangan ya kepandaian kemahiran tangan hanya sebatas itu dan tidak ada bantuan-bantuan jin maka dalam perkara yang tidak mengapa tapi kalau sudah menggunakan bantuan jin yang mirip seperti sihir dia atas sulap-sulap yang seperti ini pun tidak dibenarkan tidak dibenarkan dan tidak boleh untuk dipelajari ingat bahwa orang yang mempelajari sihir ini dosa besar dan bisa jatuh kepada kekupuran Wallahu ta'ala alam iya syakran jazakallah khairan usah rasyid atas penjelasan dan jawaban yang jadi teman-teman tadi di segmen pertama kita membahas tentang menimba ilmu ini segmen pertanyaan yang kedua ini masih terkait ilmu juga cuman ilmu sihir sulap dan sejenisnya ini apakah boleh dan sudah jelas tidak dibenarkan dan ini termasuk dosa besar karena ini ada kaitannya bekerjasama dengan jin dan sejenisnya ini tidak boleh termasuk dosa besar dan termasuk menyekutkan Allah namun apabila tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Roshid kalau sifatnya dia trik misalkan kecerdasan kemudian kecepatan tangan nah itu tidak mengapa karena tidak ada unsur untuk bekerjasama dengan jin dan lain sebagainya namun kalau dia ada kaitannya dengan bantuan-bantuan jin dan sejenisnya maka ini tidak diperbolehkan dan termasuk dosa besar ya seperti itu ya sahabat kuali muslim nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga bersama Ustaz Roshid kembali jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Ustaz saya LDR dengan istri bolehkah melampiaskan hasrat lewat telpon sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustaz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya di segmen dan pertama dan kedua tadi kita sudah sama-sama membahas ilmu namun yang pertama adalah bagaimana kita fokus di ilmu agama kemudian yang kedua tadi ada tentang ilmu sihir dan sejenisnya dan jelas-jelas tidak diperbolehkan nah ini pertanyaan yang ketiga ini terkait rumah tangga terkait rumah tangga lagi emang problem rumah tangga ini asik sekali kita bahas ya namun sebelum saya bacakan pertanyaan yang ketiga saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halustad dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama silahkan tanyakan langsung ya baik langsung aja kita hubungi kembali Ustad Roshid ya untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ustad saya LDR dengan istri bolehkah melampiaskan hasrat lewat telpon mohon pencerahannya Ustad Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Amal Bilyad selama tidak dilakukan dengan tangan maksud beliau tidak sampai onani begitu nah ketika seorang suami barangkali jauh dari istrinya mungkin karena pekerjaankah atau karena yang lain maka tidak mengapa dia melakukan melampaskan hasrat dan keinginannya melalui telpon atau mungkin sekarang nih mungkin lebih ini lagi mungkin melalui video call atau lain sebagainya tetapi intinya ini boleh dilakukan dengan tiga catatannya yang pertama bahwa catatannya ini dilakukan oleh suami dan istri dipastikan bahwa yang melakukan ini suami dan istri bukan seorang yang masih calon kalau dia calon suami calon istri tidak benar tidak dibolehkan ini haram ini zinanya hati zinanya mata dan zinanya pendengaran ini tidak boleh harus dipastikan bahwa yang melakukan ini adalah benar-benar seorang suami dan seorang istri yang sudah resmi menjadi seorang suami dan menjadi istri kalau hanya sebatas calon apatah lagi itu orang lain itu dosa besar yang tidak boleh dilakukan itu termasuk zinah hati zinah mata dan zinah telinga itu catatan pertama catatan yang kedua dipastikan tidak ada orang lain yang mendengar omongan itu tidak ada orang lain yang mendengarkan omongan itu tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu dipastikan itu jadi pihak suami dan ataupun pihak istri memastikan dirinya sendirian tidak ada orang lain di sana tidak ada orang lain yang melihat dan mendengar itu itu catatan kedua ini sangat penting ini kadang-kadang orang apa ya ini kan istriku ini kan suamiku boleh saya tidak boleh tidak boleh menampakkan kemesraan di depan orang lain yang ketiga yang ketiga catatannya adalah tidak boleh sampai menggunakan tangan artinya ketika seorang suami umpamanya melakukan telpon menelpon istrinya sehingga menimbulkan syahwat dengan bicara dan sebagainya yang berpantasi mereka tidak boleh menggunakan tangan artinya si suami tidak boleh beronani itu yang disebutkan oleh Syekh bin Ussemin di awal tadi boleh tapi tidak menggunakan tangan jangan sampai bicara juga tangannya juga menggunakan tangan ini tidak benar mulut bicara tangannya menggunakan melakukan onani ini tidak benar jadi catatannya diperhatikan pertama jadi pastikan bahwa itu adalah calon suami adalah seorang suami dan istri yang sudah sah bukan masih statusnya calon apatah lagi orang lain ini tidak boleh harus suami istri yang kedua dipastikan bahwa itu tidak ada orang lain yang melihat dan mendengar yang ketiga adalah tidak boleh menggunakan tangan jadi cukup hanya mulut jadi kalau hanya ngomong gitu aja tidak masalah tapi tidak boleh sampai di suami beronani ini tidak dibenarkan dalam syariat ini jatuhnya haram ini catatan-catatan yang harus diperhatikan ketika seorang suami dan istrinya LDRan gitu ya saling berjauhan lalu melampaskan hasrat dengan cara yang seperti ini dibenarkan dengan catatan tidak dilakukan oleh suami dan istri tidak menggunakan tangan dan dipastikan tidak ada orang lain yang lihat ataupun mendengarkannya Allah video call boleh boleh melupas rindu sekedar kita mengungkapkan kerinduan boleh namun jangan sampai ini kita jadi melampaskan hasratnya melalui tangan tadi ya sampai kita bahkan yang namanya apa onani nah ini tidak diperbolehkan kalau sampai sejauh atau seperti itu jadi ini hanya sebatas ya bagaimana kita mengungkapkan hasrat kerinduan kita ya kita video call kita lihat wajah istri kita kita rindu nah seperti itu hanya sebatas ungkapan-ungkapan bahwasannya kita memang dalam keadaan sehat dan ya sekedar bertatap muka lewat aplikasi video call seperti itu teman-teman ya jangan sampai melakukan hal-hal yang menjadinya haram dan tidak diperbolehkan ya Allah Ta'ala Alam ya sahabat kua muslim kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya namun sebelum saya tutup di episode 455 ini saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama silahkan tanyakan langsung akhirnya saya Ruchi Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa kepada teman-teman jelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!